Dropship Shopee ke Shopee itu sekarang kan nama si customer dan nomor teleponnya itu disembunyikan ya oleh Shopee-nya Ini solusinya ya teman-teman Yang pertama kalian masuk dulu ke aplikasi Shopee kalian Lalu kalian masuk ke toko kalian ya Kalian bisa klik perlu dikirim Nah lalu disini ada pesanan yang sudah masuk ya karena disini aku sudah atur pengirimannya Kita langsung klik aja di pesanan ini Nah teman-teman nama sama nomor teleponnya itu disembunyikan Nah gimana sih caranya untuk melihat nama sama nomor teleponnya Nah kita langsung saja ke bawah ya ke paling bawah Ini kan tadi sudah diatur pengirimannya Nah disini ada cetak label Nah kalian bisa klik cetak label disini Disini untuk namanya sudah ada ya disini Kalian bisa tuliskan namanya Tapi untuk mencari tahu nomor teleponnya Kalian bisa langsung hubungi pembelinya ya teman-teman ya